Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Penting dan merasa dirinya penting, tegas, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat, ningrat dalam tanda petik ya. Sedikit, jumlahnya memang sedikit. Superman itu enggak banyak. Jadilah orang yang sedikit. Ada dalilnya di Quran. Kam min fiatin, kolilatin. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Jangan jadi kerumunan. Jangan jadi orang yang akeh tunggale. Jadi orang yang spesial. Versi dirimu sendiri. Pak, saya jadi ingin jadi orang istimewa, Pak. Kayak itu, kayak itu, kayak itu. Orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan kalau enggak jadi Superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya buddha, manutan. Setia kawan. Ada enggak di sini yang setia kawan? Katanya ini setia kawan itu cirinya orang kawanan. Kerumunan. Ya, kalau orang khusus kan biasanya kawannya jarang dia sendirian. Makanya superhero itu kan penyakitnya biasanya kesepian. Dia sendirian, tapi istimewa. Kamu tinggal milih. Pengen punya teman banyak, tapi biasa. Atau jadi orang spesial. Resikonya kesepian. Mitse itu kan juga penyakitnya paling ngakut kesepian. Oke. Superman itu bebas. Meskipun dia tidak imoral. Jangan dianggap Superman terus akkara PDW. Tidak. Dia bikin nilai-nilai moral sendiri. Bedanya sama kawanan, kawanan itu dibikinkan orang nilainya. Kalau Superman, dia bikin nilai sendiri. Yang ketiga, Superman itu yang melakukan ya, sagen. Orang yang mengiakan hidup. Orang yang sanggup hidup, menghadapi hidup dalam situasi apapun. Bukan orang yang melarikan diri dari hidup. Susah, ayo. Sempit, ayo. Tetap aku menguasai diriku sendiri. Jadi namanya ya, sagen. Di Mitse, meskipun dia agak ragu-ragu. Kira-kira kayak sopoh sih Superman itu. Ya paling ya gabungan antara Napoleon sama Gotek. Atau gabungan antara Yesus sama Julius Caesar. Jadi mix. Di sini ada kalimat lagi. Superman itu, paling tidak ya. Dia punya ciri gabungan dari seorang seniman. Berarti perasaannya hidup dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci. Berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci. Perasaannya hidup, mandiri. Akalnya hidup, mandiri. Dan perilakunya terarah. Tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus, Superman itu pasti cerdas. Dia bisa, biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif. Ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman, dia bisa lihat, oh ini benar. Tapi dari perspektif itu, ini bisa benar. Dari perspektif ini, itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya. Kamu pingin nikah ya? Ya, tidak apa-apa. Memang pingin kok. Kan ada orang pingin nikah, tidak apa. Malu masalahnya. Masa kayak gitu diucapkan. Kalau Superman tidak ada begitu. Makanya Superman itu tidak malu, meskipun celana dalamnya di luar. Superman tidak pemalu pokoknya. Maunya apa? Ayo itu. Sistem nilai digital. Kenapa kamu malu? Karena ada sistem nilai di luar dirimu yang ngatur kamu. Sehingga kamu ngalami yang menurutmu dianggap orang lain jelek. Sehingga kamu malu. Terus catatan lagi, ini yang agak rumit. Tidak semua Superman itu sama. Cirinya khas masing-masing orang. Nietzsche tidak menyebut ciri katanya Nietzsche. Kalau saya nyebut ciri katanya Nietzsche. Misalnya Superman itu. Satu, gini. Dua, ini. Tiga, ini. Nanti kamu ketika ingin jadi Superman. Manut ini. Ketika kamu manut. Ya bukan Superman lagi. Jadi kalau cirinya. Nomor satu. Superman itu jujur. Yang kedua. Superman itu. Tidak bohong. Nomor tiga. Superman itu baik hati. Superman itu tidak sombong. Superman itu misalnya. Ada aturannya begitu. Ketika dibikin ini. Terus kamu. Ah, aku ingin jadi Superman. Nomor satu apa? Jujur. Oh ya, aku tak jujur. Itu sudah tidak Superman lagi. Jadi Superman itu. Sistem nilainya. Dia ciptakan sendiri. Nanti sakar apa Dewi? Tidak. Karena akalnya sehat. Perasaannya sehat. Perilakunya sehat. Berfikirnya mandiri. Tidak terkotori oleh. Dogma-dogma. Aturan-aturan yang membelenggu selama ini. Oke. Jadi. Apa yang dilakukan oleh Superman? Superman. Nah ini. Terakhir. Jadi Nietzsche dengan Superman-nya memberi kita tentang yang lain. Jadi Nietzsche ini sumbangannya banyak. Semua yang saya omongkan tadi. Yang pertama perspektifisme. Nietzsche orang pertama yang menggugah kesadaran. Eh. Kebenaran itu perspektif loh. Yang nanti dihidupkan habis-habisan oleh. Makanya tadi saya bilang. Ini transisi dari modern menuju posmo. Orang modern itu masih dengan kecenderungan. Kebenaran itu tunggal. Yang kedua bikin orang mandiri. Jadi konsep moralitas Buddha, moralitas Tuhan dengan baik dan buruk tadi. Membuat kita sadar. Jangan mau ditindas orang. Fenomena penindasan itu. Penghegemonian itu. Di level apapun. Bahkan di level agama yang kita yakini. Itu bukan fenomena yang sehat. Pasti disitu ada namanya ketidakadilan. Itu ajarannya. Nietzsche yang kedua menurut saya penting. Yang ketiga. Nietzsche ngajari kita untuk menikmati hidup. Ini yang jarang orang sadar bahwa. Kita itu hidup cuma sekali. Allah ngasih kita hidup di dunia juga sekali. Nikmati kesempatan ini sebaik-baiknya. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini kan untuk kita maunya Allah. Yaudinikmati itu. Jadi kita bikin dunia kita sendiri yang mengembirakan. Jangan bikin aturan yang bikin sumpah hidup kita sendiri. Jangan bikin tafsir yang bikin kita pusing sendiri. Arahkan orientasi visi hidup, visi beragama kita ke arah kegembiraan hidup. Kesenangan hidup. Itu maunya Nietzsche. Terus. Ya. Dari Nietzsche juga kita belajar. Selama ini kita gak ngapa-ngapain. Kita kayak robot remote-nya semua yang di sekeliling kita. Bisa agama, bisa adat, bisa tradisi, bisa undang-undang, bisa aturan. Kita gak ngapa-ngapain sama sekali. Kita bangun kerja, tidur, bangun kerja, tidur tiap hari itu. Tiap hari kerjaan kita kan, besok pagi bangun, ke kampus, nongkrong, ngobrol, weanan, facebookan. Kalau kuota habis pulang, tidur, makan, nongkrong, terus. Kita gak pernah mikir hidup kita sendiri. Kita anggap yang sudah selama ini jalan itulah yang baik. Problemnya di situ. Maka kita jadinya kayak robot. Kita kehilangan will to power. Kita gak berani keluar dari kotak kita sendiri. Dan yang terakhir, kalimatnya Nietzsche bagus. Jangan jadi bagian dari kerumunan. Tunjukkan dirimu dalam sejarah. Sampai titik ini sebenarnya termasuk saya mungkin gak akan tercatat oleh sejarah. Yuk berusahalah biar sejarah mencatatmu. Jangan-jangan besok sampai level cucunya cucu sudah kehilangan lacak. Kayak apa dulu simbahku, kayak apa sudah hilang. Karena kita gak penting ternyata. Jadilah orang penting, jangan jadi kerumunan. Kerumunan itu orang banyak. Di antara yang jutaan orang besok demo misalnya di Jakarta itu. Itu yang muncul-muncul paling satu, dua, tiga. Sisanya sebanyak itu kerumunan semua. Gak penting. Seandainya kamu ikut kesana paling ya jadi kerumunan. Kamu dipendungi polisi sampai penjut-penjut. Gak masuk TV. Tetap yang disorot bangsanya habib risik, bangsanya yang mimpin-mimpin demo yang orasi. Buk kamu disana kecopetan kah? Apa sandalmu hilang kah? Gak mungkin diwawancara. Karena kamu gak penting. Coba kapol li, sepatu nih hilang. Itu mungkin diwawancara sama TV. Tapi kalau sandalmu putus. Sandal jepit sudah jelek putus lagi. Pas demo lagi. Sopo sih gak ngopeni dirimu. Kita kerumunan ternyata levelnya. Kita gak muncul. Oke jam sepuluh ya. Sudah saya kira itu ya. Terakhir. Ini beberapa quotes. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu biasanya tidak ingin mendengarkan kebenaran. Kayak yang diomongkan ini tadi beberapa diantaranya pasti kebenaran. Tapi banyak orang marah kalau denger ini because they don't want their illusion destroyed. Mereka tidak ingin ilusi mereka. Gambaran-gambaran keindahan yang ada di kepala mereka dihancurkan. Kadang-kadang kamu ngertik sekelompok orang. Gak setuju dengan pandangan grup tertentu. Menurutmu Yowes benar kritikmu yang salah mereka. Dan buktinya jelas yang salah mereka. Tapi mereka gak mau nerima. Kenapa mereka gak ingin mimpi-mimpinya hancur. Mereka gak ingin konsep-konsep yang mereka anggap benar hancur. Yang kedua. You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, the only way, it does not exist. Engkau punya jalanmu sendiri, aku punya jalanku sendiri. Sedangkan jalan yang benar, jalan yang paling lurus, jalan satu-satunya itu gak ada. Yowes melaku sesuai jalurmu, saya tak melaku sesuai jalurku. Yang paling benar mana gak ada. Jalanlah sesuka-suka-mu, sesuai tujuanmu, sesuai cita-citamu. Ini bagus. Mereka yang terlihat menari, kadang-kadang dianggap gila oleh mereka yang tidak bisa mendengar musiknya. Kalau ada orang nari di depanmu, dan kamu gak dengar musiknya itu kan kayak orang stres. Kayak orang edan. Itu yang kita sering kritik orang, tapi gak ngerti latar belakang apa dari pikirannya yang kita kritik. Kita sering mengkritik perbuatan seseorang, tapi kita gak paham. Di balik perbuatan itu ada motif, ada kepentingan, ada kebutuhan apa. Dan kadang-kadang kita klaim itu jelek. Kita lecehkan, kita cacimaki. Padahal problemnya kita hanya gak dengar musiknya. Kalau kita dengar musiknya, oh iya ada musiknya pas tariannya. Hanya kita gak dengar musiknya saja. Ini Nitsa nyuruh kita, jangan gampang menghakimi. Kalau gak tahu kebenarannya. Terakhir. I'm not upset that you lied to me. I'm upset that from now, I can't believe you. From now on I can't believe you. Aku gak sumpek ketika tahu engkau membohongiku. Aku hanya sumpek karena mulai saat ini aku gak bisa lagi percaya padamu. Itu jeruk ya. Oke. Yo nek jeruk ya njegura dewe-dewi. Diurusi sendiri-sendiri sesuai kontek hidupnya masing-masing. Itu maknanya panjang. Alhamdulillah sudah jam 10 kita ngobrol sama Nitsa. Ambil manfaatnya. Kalau ini senjata gunakan sesuai kepentingan. Teorinya kayak tadi ya. Kalau itu senjata ya jangan bunuh nyamuk pakai palu besar. Karena yang bonyok kepalamu sendiri nanti. Jadi gunakan sesuai porsinya kayak obat. Obat itu harus diminum sesuai takarannya. Kalau kebanyakan jadi racun. Kalau terlalu sedikit gak menyembuhkan. Pahami benar semua horizon pikirannya Nitsa termasuk semua pikiran yang lain. Pergunakan yang pas untuk hidup kita masing-masing. Oke saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l-muwafiq. Wallahu'aklam biso'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.